Nabi dulu memang berpolitik di masjid ini bedanya, seterahir saya ingin sampaikan Nabi Muhammad dulu juga menggunakan masjid sebagai ajang politik apa polanya? Nabi Muhammad mengajak jamaah di masjid itu untuk menghadapi musuh bersama, yang bernama kafir Quraish musuh kalian, musuh saya mari kita perangi namanya kafir Quraish ini Nabi dulu di dalam masjid seperti itu sama seperti para ulama dulu ketika melawan penjajahan Belanda menggunakan masjid juga musuh kalian, musuh saya mari kita hadapi bersama, siapa? penjajah Belanda sambut bersambut gayung disambut disambut si gayung si jeruk purut duhai yang agung kami datang dengan patut mohon baginda jangan cemberut mohon izin Bapak di banyak konflik yang mengatasnamakan agama tokoh-tokoh kunci antar kelompok yang bertikai justru orang-orang yang paham betul akan nas-nas agamanya masing-masing ternyata menurut sejarah masa lampau atas apa yang Bapak sampaikan barusan juga membuktikan hal tersebut yang paling aktual baru-baru ini pendeta Hindu di India yaitu Yatin Narsing Hanat Saraswati memerintahkan jemahnya untuk menyerang Kaabah pertanyaan saya sederhana Bapak mengapa konflik agama ini menjadi sebuah paradoksal Pak bukankah agama secara universal mengajarkan nilai kebaikan kepada setiap umatnya kenapa semakin paham orang tentang agama justru semakin mengajak yang lain untuk mengajak kerusakan demikian Pak sebuah penutup dari kami ada kalanya kadang-kadang sawah pusuh karena belalang maaf kami kalau gak nendam hormat kami undur ke belakang terima kasih Pak ini sebenarnya gak mau nanya ini cuma mau baca pantun tadi sebenarnya sudah penjelasannya panjang lebar saya sampai berkeringat jadi mohon izin mas lagi saya ulangi ya tapi kebetulan memang ada satu hal yang belum saya ungkap kadang-kadang ada pertanyaan begini kenapa sih yang diuber-uber sama polisi itu kok selalu orang Islam ini sering ada pertanyaan kenapa sih yang dianggap teroris itu selalu orang Islam ini juga menjawab sedikit pertanyaan dari Bapak tadi pola dari gerakan teror ekstrim radikal itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara pertanyaan serupa itu yang ada sering muncul di Indonesia itu sama seperti pertanyaan orang Hindu di India kenapa sih yang dikejar-kejar pasukan anti teror India itu selalu orang Hindu termasuk juga apa yang ditanyakan oleh orang-orang Irlandia Utara kenapa sih yang diuber-uber oleh tentara Inggris itu kok selalu orang Katolik kan begitu dan kenapa oleh orang-orang Katolik di Spanyol di Basque dari kelompok ETA itu kenapa sih kok orang Basque terus kenapa orang Spanyol Utara terus yang diuber-uber oleh pasukan anti teror Spanyol karena memang postulat mereka adalah menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu kalau di Indonesia pemeluk agama terbesar adalah Islam maka yang ditunggangi adalah agama Islam makanya semua organisasi teror di sini itu selalu bernafaskan dan mengatasnamakan agama Islam Jamaah Islamiyah Jamaah Ansarul Daulah Jamaah Ansarul Tauhid Jamaah Ansarul Syariah ini nama-nama Islami semua dan mengapa mereka menunggangi Islam supaya semua kejahatan mereka yang mengatasnamakan Islam ini dimaklumi oleh umat Islam di Indonesia dan kita bisa lihat ketika ada teroris yang ditangkap pasti ada ulama yang ngomong dari MUI atau dari organisasi lainnya mengatakan kenapa sih harus orang Islam terus yang ditangkap padahal terorisme has no religion sudah disepakati itu yang menyeret paksa orang itu untuk selalu terorisme itu identik dengan Islam yang orang Islam sendiri padahal mereka ini bukan Islam mereka ini adalah orang-orang yang mengaku Islam untuk melegitimasi berbagai aksi-aksi kekerasannya di India apakah demikian yang membantai orang Islam di Utar Pradesh di Ahmedabad itu semua juga orang Hindu garis keras yang membantai orang Kristen dan orang Islam saya tadi sudah katakan yang membantai orang Rohinnya yang beragama Islam itu kelompok asin wiratu beragama Buddha dan kelompok-kelompok seperti Badermainhof itu juga orang-orang protestat yang bergerak dari gereja ke gereja kelompok baske di Spanyol kelompok FARC di Kolumbia ideologi kiri tapi bergeraknya dari gereja ke gereja white supremacy kluk-kluk sklan kelompok evangelis di Amerika juga menggunakan pola-pola penggunaan agama yang sama karena mayoritas di sana adalah orang-orang protestan nah pola inilah kemudian yang dipakai makanya kelompok teroris di India itu selalu mengatasnamakan Hindu di Indonesia mengatasnamakan Islam dan juga di Suriah juga menggunakan atas nama Islam dari kelompok Wahabi Jabatu Nusroli Wau Tauhid Free Syrian Army mereka menganggap siap bukan Islam tapi mereka juga membombardir berbagai masjid makanya Sheikh Ramadan Al-Buthi ketika sedang memberikan halakoh tentang tafsir Al-Quran dibom juga oleh kelompok Jabatu Nusro berbagai pengeboman masjid demi masjid juga dilakukan oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik karena orang Islam meskipun sama keimanannya sama-sama baca syahadat sama-sama mengimani Nabi Muhammad dan sama-sama semua beriman terhadap Al-Quran karena berbeda tujuan politik dianggap lawan juga nah ini ini yang kemudian menjadi persoalan Bapak kenapa agama itu kemudian menjadi brutal menjadi keras lalu menganggap orang yang berbeda dengan dia ini dianggap lawan karena terlibat dalam aksi-aksi homogenisasi paksa dan hegemoni paksa dan homogenisasi paksa di dalam satu wilayah dan mereka pasti menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu kalau kita tanya kelompok teror yang ada di Somalia ya pasti beragama Islam kelompok Azaria kelompok tesawuf yang ada di Somalia itu diusir sampai ke Kenya sampai ke Mozambik sampai ke Tanzania padahal dulu tadinya orang Somalia tapi karena dia enggak berbeda meskipun Islam juga mereka diusir oleh Al-Sabab kelompok-kelompok Torikoh Nasa Bandi dan sebagainya diusir semua sampai ke Somaliland nah ini ini adalah pola yang sama yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian kalau kelompok-kelompok seperti ini yang berkuasa di Indonesia yang dicari bukan teman-teman yang Kristen Hindu dan Buddha yang dicari pertama itu pasti orang-orang seperti saya karena saya dianggap penggianat karena saya dianggap orang yang ingin menggagalkan usaha mereka karena semua organisasi teror di seluruh dunia ini adalah ingin menguasai wilayah itu dan kemudian bisa menyeragamkan paksa seluruh orang di negara itu semua sama sekarang Afganistan dikuasai oleh Taliban musuhnya siapa Isis Kurasan sesama orang Islam sama-sama pemeluk dioban alirannya sama ijtihadnya sama manhatnya sama madhabnya sama berperang satu sama lain kelompok Northern Alliance yang ada di Afganistan itu agamanya sama Sudan hari ini agamanya sama pahamnya sama dua-duanya jenderal ketuanya sama yang membedakan mereka apa sehingga mereka saling ngebom orientasi politik ini semua menjadi persoalan di berbagai negara bahkan orang Hindu juga tidak solid juga untuk memperjuangkan nasionalisme Hindu di India kelompok-kelompok garis keras Baratia Janata yang punya cita-cita melakukan safronize mengkuningkan semua India berbeda dengan kelompok Sif Sena mereka tidak terima orang-orang Yahudi di Israel pun tidak semua sepakat dengan Zionisme kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks tidak setuju juga dengan Benjamin Netanyahu dan semua yang membedakan ini apa politik nah ini ini pak kenapa orang pemeluk agama yang seharusnya agama ini menjadi universal menjadi lokomotif menjadi akselerator bagi semua peradaban manusia yang berbasis humanity and peace ini kemudian menjadi gagal total cita-cita semua nabi-nabi ini kemudian menjadi mandek untuk supaya menjadikan agama ini sebagai pencerah bagi seluruh umat manusia sampai kiamat kemudian dirusak dan diluluh lantakan oleh persoalan-persoalan politik dari semua umat manusia kata Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengatakan Tuhan itu tidak perlu politik Allah itu tidak perlu politik berkeimanan itu tidak perlu paspor dan visa sampai ada di pojokan pulau Malvinas sana di ujungnya pulau Argentina boleh memeluk Islam memeluk Kristen boleh tidak harus datang ke Arab ke Mekah juga kalau cuma untuk memeluk keimanan kalau ke Mekah ya naik haji harus ke sana tapi kalau untuk berkeimanan boleh dari mana saja makanya keimanan ini borderless makanya Tuhan itu tidak perlu politik yang perlu politik itu manusia kata Ibn Khaldun yang kadang-kadang ingin menguasai petak-petak bumi yang mengatasnamakan poros langit kata Ibn Khaldun nah ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi kekuasaan inilah kemudian agama ini kemudian diajari untuk berpecah belah umat beragama kemudian melahirkan tafsir-tafsir yang berbeda yang saling menyerang satu sama lain mengkafirkan satu sama lain dan menganggap orang lain yang berbeda dengan dia bukan Islam bahkan di Garut ada Islam bayat warisannya Kartos Wiryo dari NII ini yang pernah berdinas di Garut tahu Islam bayat ini kita yang lahir secara Islam ini dianggap belum Islam kalau belum berbayat kepada mereka jadi harus membaca sahadat ulang gara-gara apa ajaran seperti ini muncul karena ambisi politiknya Kartos Wiryo sebagai penandatangan sumpah pemuda merasa dia ini pahlawan juga merasa pejuang juga tapi kemudian oleh Presiden Soekarno tidak diakomodasi segala keinginannya lalu dia memproklamirkan NII di Tasikmalaya semua berawal dari ambisi-ambisi politik saya sudah katakan tadi pembunuhan Sejina Usman Ibn Afan itu dilakukan oleh orang-orang pendukungnya Muhammad bin Abu Bakar yang kecewa karena Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir semua berawal dari politik berbagai kekacauan di dalam agama ini silahkan berpolitik Pak tapi jangan menggunakan kendaraan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik biasanya namanya Islah Bahrawi setelah nyalek kemudian ditambahin Haji Islah Bahrawi tadinya biasa-biasa saja seperti ini tiba-tiba nanti bikin baliho pakai sorban pakai peci putih ini adalah bagian dari politisasi agama yang kelas ringan Pak kalau yang kelas berat akhirnya apa menitipkan namanya di khotip-khotip di mimbar Jumat dan kemudian ada partai yang baru netas juga mengatakan bahwa masjid harus menjadi ladang jihad politik Masya Allah Nabi dulu memang berpolitik di masjid ini bedanya seterahir saya ingin sampaikan Nabi Muhammad dulu juga menggunakan masjid sebagai ajang politik apa polanya Nabi Muhammad mengajak jamaah di masjid itu untuk menghadapi musuh bersama yang bernama kafir Quresh musuh kalian musuh saya mari kita perangi namanya kafir Quresh ini Nabi dulu di dalam masjid seperti itu sama seperti para ulama dulu ketika melawan penjajahan Belanda menggunakan masjid juga musuh kalian musuh saya mari kita hadapi bersama siapa? penjajah Belanda hari ini Pak musuh kalian eh kalian harus menghadapi musuh saya ini bedanya padahal mereka belum tentu musuh saya itu belum tentu musuhnya mereka tapi diajak semua ini untuk menghadapi musuh saya nah ini bedanya Pak ini politisasi agama di masjid saya sering mendapat pertanyaan seperti itu Nabi kan dulu berpolitik di masjid dia ini jawabannya hari ini kalian mengatakan bahwa capres saya ini ayo pilih capres saya ini kan sama mengajak orang untuk sama berkomplot untuk menjadi bagian dari dirinya sendiri bukan musuh bersama kalau common enemy oke Pak makanya kemudian seperti yang saya ceritakan tadi An-Nahlah ayat 90 kemudian digariskan setiap khotib membaca khotbah Jum'at itu harus dibacakan pada bagian akhir kenapa? supaya tidak terjadi politisasi agama seperti ini Nabi dulu Nabi Muhammad dalam berbagai sejarahnya mengungkap strategi perang juga di masjid dalam rangka apa? menghadapi serbuan kafir kures nah ini adalah yang terakhir saya ceritakan saya lupa sebenarnya konsep bela negara Pak konsep bela negara ini apakah kemudian ini produk hari ini? bukan Pak ini ditulis tuntas oleh salah seorang pemikir Islam abad ke-12 namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari nama kitabnya Al-Mujaal Sawajahirul Ilmi pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari ini kemudian yang menjadi konsep dasar dari filsafat bela negara dari Jurgen Habermas yang bernama Fervasungs Patriotismus dulu ada salah satu pejuang perang Uhud yang bukan orang Islam ini dicatat dalam banyak kitab sejarah namanya Mukhoirik Banita Labah ini orang Yahudi Pak perang Uhud itu hari Sabtu orang Yahudi itu kalau hari Sabtu gak boleh keluar rumah sampai kemudian ketika Mukhoirik mau keluar rumahnya untuk ikut berperang bersama Nabi istrinya Negor Mukhoirik kamu mau ngapain ini hari Sabtu orang Yahudi itu kalau hari Sabtu gak boleh keluar rumah Pak nyalain lampu aja gak boleh jalan kaki tidak boleh melebihi 20 km tapi Mukhoirik memaksa kepada istrinya gak bisa saya harus ikut berperang kepada Nabi bersama Nabi karena di bawah kepemimpinan Nabilah kita semua ini hidup dalam kebersamaan dan damai dia melawan keimanannya sendiri Pak untuk berjuang bersama Nabi lalu kemudian dia berangkat tapi sebelum berangkat dia meminta kepada istrinya ambilkan saya secari kertas lalu dia membuat surat wasiat kalau dia mati di medan pertempuran tiga kebun akan diberikan diwariskan kepada Nabi Muhammad dua kebun kurma dan satu kebun anggur ini dalam kitab-kitab tarih dijelaskan lalu dia berangkat berperang meninggal Pak gugur dia sahabat bingung Ya Rasulullah ini mau dimakamkan seperti apa ini padahal dia seorang syuhada tapi agamanya bukan Islam mau dimakamkan seperti apa ini lalu Rasulullah menjawab kamu gak usah bingung serahkan kepada keluarganya biarlah keluarganya yang memakamkan mukhoirik sesuai dengan keyakinannya urusan dia nanti masuk sorga atau masuk neraka biarlah Allah yang akan memutuskan ini Pak lalu keluarlah hadis yang terkenal mukhoirik sebaik-baiknya orang Yahudi ini disohehkan oleh Imam Bukhari nah ini contohnya apa bahwa perang-perang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini bukan perang agama ini perang membela tanah air makanya dalil ini yang dipakai oleh saya untuk melawan Felix Yau yang mengatakan bela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam ini dalilnya kalau perang ini perang agama Pak Nabi tidak akan melibatkan orang Kristen dan orang Yahudi dalam perang-perangnya ini perang membela tanah air ini bukan perang keimanan yang dihadapi ini adalah agresor yang ingin merebut Madinah ini dalilnya dan itu juga yang menjadikan dalil saya bahwa perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama ini perang politik selama berabad-abad ya terjadi begitu saja nanti kepemimpinan di Palestina juga selalu begitu berubah begitu ya tetap saja perangnya terus berlanjut ini warisan politik selama beribuan tahun makanya kemudian hanya kelompok Hizbut Tahrir yang berhasil membohongi kita bahwa perangnya antara Palestina dan Israel ini adalah perang agama kalau ini perang agama orang-orang Islam di Arab tidak akan diem ini perang politik termasuk perang salib yang katanya perang agama itu mari kita baca semua kitab sejarah ini perangnya Eropa dan perangnya orang Arab mengapa saya berani mengatakan perang salib itu bukan perang agama apakah kemudian orang Arab yang di kalahkan oleh pasukan-pasukan Sarleman itu kemudian dikristankan paksa enggak tetap Islam mereka ini perang hegemoni politik orang Eropa ingin menguasai tanah Arab untuk supaya melempangkan jalannya untuk penaklukan ke Yerusalem ke Baitul Magdis yang saat itu dikuasai oleh kekhalifan Islam mari kita baca kitab sejarah mau versi Islam mau versinya Simon Siebeck Monteviori yang orang Yahudi nah ini yang harus kita pahami Pak kemudian sejarah-sejarah itu berusaha dibengkokkan seolah-olah perangnya Israel dan Palestina ini perang agama antara orang Islam dan orang Yahudi enggak tentara Israel itu juga ada orang yang Islam Pak dan di Palestina juga bukan semuanya orang Islam ada orang Kristen juga ada orang Drus ada orang Maronit ini perang politik saya kira begitu ya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat terima kasih